hai hai aku Christa kali ini aku mau kasih kalian tutorial makeup glamour look disini aku matanya pakai warna pink tapi smooky skinnya glowing blush onnya agak warnanya agak orange sama lipsticknya pakai topper glossy glitter gitu kalau kalian mau lihat gimana cara bikinnya keep on watching jadi disini aku mulai pakai pensil alis dulu ini aku pakai dari Viva warnanya yang black aku gambar garis tepinya dulu aku bentuk bentuk alis aku mau seperti apa habis itu baru aku isi dalamnya aku arsir aja tapi jangan di terlalu ditekan ya karena pensil kalau disini pigmented banget jangan bikin alis kamu jadi hitam banget terus depannya aku pakai sikat aja supaya dia enggak bentuknya kotak isi-isi aja dikit-dikit yang masih kosong-kosong ini disini aku pakai nature actor untuk ngerapin alisnya sekalian untuk highlight supaya bentuk alisnya lebih tegas kalau kalian emang pengen alisnya bentuknya jelas banget kalian bisa pakai concealer yang full coverage kalau misalkan kalian maunya hasilnya natural aja kalian bisa pakai concealer atau foundation yang nggak terlalu full coverage jadi hasilnya natural kalau disini aku pengen bentuk alisku ngesiap banget aku pakai base eyeshadow dari NYX warna putih gini ditap-tap aja habis itu di blend ke seluruh kopak mata terus aku jepit bulu mataku ini bulu mataku enggak ada brandnya tapi dia dramatic gitu bentuknya terus aku lem bulu matanya aku tempel di ujung belakang aku tempel ke ujung depan terapihin dulu ditempel sedekat mungkin ke bulu matanya disini aku pakai eyeshadow palette dari Morphe aku ambil yang warna ini aku taruh di ujung belakang mata aku mau bikin matanya jadi kelihatan dimensinya pakai di ujung mata dulu lalu di blend ke tengah aku ambil lagi warna yang agak lebih gelap lagi sedikit untuk bikin gradasinya sama juga caranya kayak gitu dari pinggir luar ke arah dalam di blend lagi pokoknya kalian kalau pakai eyeshadow jangan ngeblok ya kalian harus ngeblend seblend-blendnya supaya enggak bergaris itu enggak bentuk garis eyeshadow nya disini aku pakai warna hitam buat bikin tambah gramatik aku bentuk garis gitu-gitu aku pakai di sini deh glitter dari LA colors yang ice warnanya agak pink gitu-gitu terus pertama tuh cara pakai ini ditap-tap aja di kelopak matanya habis itu baru di usap-usap gitu nanti dia bakal jadi kayak eyeshadow tapi pigmented dan glittery banget terus bersihin dan dibawah mata kalian yang bekas-bekas eyeshadow yang jatuh ini aku pakai eyeliner dari Wardah aku bikin wing eyeliner di sini aku mulai dari ujung belakang dibentuk wingnya dulu mau setinggi apa mau sepanjang apa di samping yang sebelahnya terus aku tarik ke arah depan itu aku rapiin bentuknya disatuin sama yang belakang tadi pastiin semuanya garis yang tadi ke warna-warna hitam ya jangan sampai ada yang masih bolong-bolong habis itu aku rapiin bagian depannya lagi habis itu biar tambah gramatik aku pakai warna eyeshadow hitam yang tadi aku pakai buat di ujung mata aku pakai di bawah mata tapi kalian pakenya di ujung belakang aja ya jangan sampai ke depan-depan nanti kalau enggak jadinya terlalu habis itu di blend pakai warna coklat yang pertama tadi atau yang kedua juga bisa habis itu kalian baur pakai tangan aku pakai keseluruh wajah ya sekarang aku pakai profesional aku pakai seujung jari aja terus aku tap-tap ke pori-pori aku yang besar ini bikin kulit kalian jadi halus enggak kelihatan pori-porinya pakai di tap-tap aja ya jangan dibeser ini aku pakai foundation dari Milani dia udah two-in-one foundation segaligus concealer dan lumayan medium to full coverage lah ini aku total-total lagi ke muka terus aku blend pakai spons dari ekotools aku suka bentuknya ini karena dia atasnya ada bagian yang rata gitu terus ini aku tadi juga udah basahin sponsnya dan udah dikeringin setengah kering gitu jadi ini lembab gitu sponsnya pastiin foundation kamu rata ke seluruh muka nggak ada yang ketebelan nggak ada yang ketipisan nanti nomor shadenya aku taruh di description box ya ini aku pakai yang melayar kedua jadi aku mau pakai dua layar disini supaya bener-bener yang average apalagi di bagian mataku karena kantong mataku lumayan dulap habis itu aku shading pakai nyx bikin kayak bentuk segitiga ditarik dari kuping ke arah disamain bentuknya supaya shadingnya nggak beda semua bentuknya guys habis itu aku pakai juga di daging sebuah daging supaya bentuk dagingnya bikin jadi fisik gitu habis itu ini aku blend pakai spons yang tadi ini kalian harus bener-bener ngeblend ya guys karena jangan sampai di muka kalian udah gelapnya suara cokelat di bawah dadu juga di bawah dadu juga di bawah dadu lagi habis itu shading hidung aku kalau shading hidung aku nggak suka terlalu tebel aku nggak mau kayak palsu banget gitu aku maunya yang keliatan natural ini aku blend aja pakai jari aku di tap-tap aja dia gampang banget kok guys untuk di blend aku sekarang pakai blush on dari palatnya morphe aku pakai warna peach pink orange gitu oh guys aku ini udah pakai bedak sebenernya cuma nggak ke-record tadi pas aku pakai bedak ternyata kameranya nggak ini aku tap-tap aja di atas shading yang tadi aku bikin sampai ke apple cheeks udah gitu aku pakai highlighter dari wet and wild ini dia warnanya shimmery gold gitu jadi ini tonnya agak uang gitu guys aku pakai di atas tulang pipi aku itu aku pakai di dagu aku pakai di hidung aku kalau kalian kulitnya berminyak aku kurang saranin untuk pakai highlighter sih guys soalnya muka kalian nanti bakal jadi keliatan tambah berminyak habis itu aku pakai di ujung dalam mataku supaya makin glittery dan makin pop up aku pakai lipstick dari color pop terus aku pakai ke bagian atas dirapihin pinggirannya aku di sini nggak pakai lip balm karena kondisi bibirku lagi nggak kering dan aku pengen lipstickku tahan lama terima kasih Terima kasih telah menonton Lipstick ini cepat banget keringnya Jadi setelah kamu pake Lihat bibir bagian bawahku udah kering Sekarang aku pake topper Dari color pop juga Ini warnanya shimmery gold Udah deh Jadi makeup kali ini Ya itu jadi tutorial dari aku Untuk blember makeup Semoga kalian suka Dan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe ya Bye bye